Kepala Kanwil Kemenak Jambi Zostavia menyebut hingga saat ini belum ada instruksi secara resmi dari pemerintah pusat terkait dengan keberangkatan jemaah haji maupun umroh lantaran masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun apabila dibuka haji dan umroh, para calon jemaah diimbau untuk disiplin menjaga kondisi kesehatan. Kanwil Kemenak Jambi saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait apakah calon jemaah dari Indonesia khususnya asal provinsi Jambi? Bisa melaksanakan umroh atau tidak? Hal ini disampaikan langsung oleh Kekanwil Kemenak Jambi Zostavia. Ia menyebut bahwa kebijakan haji dan umroh itu terpusat selain itu untuk menerima jemaah dari luar merupakan hak prerogratif pemerintah Arab Saudi. Dijelaskan Zostavia yang menjadi kendala saat ini menurutnya adalah masih dengan permasalahan pandemi COVID-19. Dimana untuk prosesi haji dan umroh di Arab Saudi itu dilakukan dan berada dalam satu lokasi. Sehingga penerapan protokol kesehatan pun haruslah ketat. Meskipun masih menunggu arahan, pihaknya mengaku tengah mempersiapkan tahapan umroh yang sesuai anjuran dalam pencegahan penularan COVID-19. Baik dari segi protokol kesehatan hingga kesiapan vaksinasi bagi calon jemaah. Zostavia pun mengimbau kepada masyarakat Jambi yang ingin mempersiapkan diri untuk calon jemaah umroh maupun haji agar mempersiapkan kesehatan, fisik, dan mental apabila ibadah haji dan umroh dibuka. Kepada calon jemaah umroh maupun haji, calon-calon masyarakat yang mau umroh, itu mempersiapkan diri terutama berkaitan dengan masalah kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan mental. Karena akan banyak, lebih banyak proses yang akan dilalui dalam perjalanan itu. Tentu akan berbeda dengan waktu-waktu normal. Maksudnya suatu waktu jika sudah dibuka, ini himbawan saya ya, himbawan saya yang selalu bukakan duil kepada masyarakat Jambi yang mengumroh, yang sudah termasuk dalam daftar haji agar bersiap-siap. Kalau haji dibuka, saya tidak bilang haji dibuka ya, kalau haji dibuka, maka bersiaplah kesehatan. Kayaknya untuk masalah fisik ini harus lebih prima gitu ya.